Halo, aku Cika, aku lulusan dari teknik industri Universitas Brawijaya. Di sini aku sebagai production engineering, sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Jadi, production engineering itu apa sih? Production engineering itu sebenarnya tanda kutip pemantuin engineering sih. Jadi, bagaimana caranya gambar yang didesign oleh teman-teman di design engineering ditransfer menjadi produk nyata yang siap didelivery ke customer. Nah, sebenarnya production engineering itu terbagi jadi 2 section. Ada design and manufacture, sama ada proses engineer. Nah, proses engineer itu sendiri terdiri dari fabrication engineer, assembly engineer, ada material preparation engineer, ada painting engineer, Ada hydraulic engineer, mechatronic engineer, sama yang terakhir ada industrial engineer. Nah, proses engineer itu kurang lebih membantu bagaimana caranya pabrik bisa membuat si produk itu menjadi real. Jadi, aku cerita tahapnya. Jadi, tahap proses produksi itu kan dari gambar, lalu nanti production engineering, teman-teman akan membuat dokumen proses berupa lembar proses persiapan bahan, lembar proses fabrikasi, dan lembar proses assembly. Setelah itu juga kita menyiapkan bilok material yang akan menjadi acuan teman-teman di production control untuk mengesan komponen-komponen apa saja sih yang dibutuhkan dalam suatu produk. Nah, selain itu juga kita menyiapkan dokumen berupa main hour, dan kapasitas produksi tiap bulannya, lalu menghitung kebutuhan area, dan yang terakhir adalah memonitor proses produksi. Jadi, misalnya di bawah ada masalah, ada cacat pada pekasar, atau ada apa, itu biasanya production engineer yang turun untuk melakukan problem solving. Gimana sih caranya buat jadi seorang production engineer? Production engineer itu sebenarnya, kalau secara jurusan kuliah, yang paling cocok adalah dari teknik industri dan teknik mesin. Karena yaitu teknik industri untuk memplanning secara kebutuhan pabrik seperti apa, terus kapasitas pabrik seperti apa, sedangkan kalau untuk teknik mesin lebih ke untuk problem solving di lapangan sih, karena kan lebih mengerti soal material, lebih mengerti soal proses, lebih mengerti soal cacat-cacat yang nantinya akan muncul di produksi. Pengen tahu lebih banyak soal Patria, ikutkan aja sosial medianya di bawah ya. Spirit Patria, kita bisa!